Ingat, setan tidak bisa mati. Kalau langsung diusir, dia punya kemampuan pindah seketika. Legenda, mitos, kepercayaan setan takut sama minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun. Nah, supaya tidak kena santet guna-guna, setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Tulang babi ditaruh di pintu di dalam tanah. Atau kepala babi. Mitos, legenda, kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Shalom sahabat kotbah populer. Yesus yang populer harus dikotbahkan. Taukah sahabat, ada lima pintu masuk iblis untuk menyerang manusia. Dan ia akan melakukan tipuan-tipuan seperti sihir, santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Tujuannya, supaya manusia tersesat, hancur, dan jauh dari Allah. Nah, apa saja lima pintu masuk tersebut. Mari kita belajar lebih dalam. Tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Malam ini kita membahas tentang setan. Apa, anak? Saya ngomong sebelahnya, kamu bukan setan. Mari kita buka dalam Injil Markus, pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan keempat belas. Lalu sambil mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seram yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Siang malam ia bergeran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memungkul dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus, anak Elohim yang maha tinggi. Demi Elohim, jangan siksa aku. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namu? Jawabnya, nama ku legion, karena kami banyak. Adalah di sana, di laring bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus mengambil permintaan mereka, lalu kuala-kuala rojat itu masih babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya, itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Suatu malam ada seorang ibu telepon sama saya. Tiba-tiba suaminya kena serangan setan. Begitu kena serangan setan, langsung di kamar mandi pingsan. Ibu ini panik, ini setan atau memang sakit gejala setruk. Nah, waktu dia bingung, dia WA saya dan saya lihat, saya berkata, Ibu, tenang saja, ini setan. Waktu saya doa demi nama Yesus, setannya keluar, tetapi ibu ini tetap bawa ke rumah sakit. Satu malam, satu hari di rumah sakit, habis 10 juta. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, satu setan harganya 10 juta. Nah, bayangin, nah ini di Alkitab, Alkitab itu satu legion, itu 2.000 jumlahnya, bahkan 4.000, berarti berapa miliat, betul? Betul? Berapa miliat itu? Kemarin itu satu setan 10 juta, nah, pada waktu Yesus digerasa, ada orang kerasukan, Hei Yesus, anak Elohim yang maha tinggi. Ingat, setan pun kenal Yesus, setan pun percaya Yesus, tapi setan tidak bertobat. Yesus berkata, siapa kamu? Legion, artinya banyak. Dan memohon, pindah ke babi. Nah, saudara, kenapa orang bisa kena serangan setan? Kenapa orang bisa terkena roh jahat? Ada banyak faktor, ada yang karena garis keturunan. Ada apa, saudara? Kutuk keturunan, kakek neneknya terlibat setan. Ada yang kedua, karena ada celah. Segala kasus yang berbau kerasukan, atau serangan setan, pasti ada alasannya. Pasti ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Dan kita harus bisa membedakan antara orang kerasukan dan bukan. Karena banyak sekali kasus dikira kerasukan, enggak tahunya bukan. Suatu kali saya diminta sama seorang pejabat, kantor pajak, di Jakarta, perpajaan pusat. Nah, apa yang terjadi? Dia punya pembantu, katanya pembantunya ini kerasukan. Langsung dia panggil pendeta-pendeta. Berbulan-bulan pendetaan dua air usir. Demi nama Yesus. Saya ingin gini, saudara. Dua bulan, tiga bulan kasus itu belum selesai. Akhirnya, beberapa pendeta dipanggil terus, enggak bisa terus, dia nilpon saya. Pak Daud, saya nyari Pak Daud susah sekali. Saya minta tolong. Karena ini, yang tahu masalah ini Pak Daud, yang tahu setan adalah bekasnya setan. Karena sesama bekas setan saling mengenal, saudara. Nah, dipanggillah saya. Saya lihat. Nanti saya beritahu bagaimana membedakan orang itu kerasukan atau bukan. Saya lihat dulu. Ingat, saudara. Cirinya orang yang kerasukan, pasti mata terbuka. Kelihatan putih saja atau melotot merah itu. Tapi ada gelombang getarannya. saya tatap dia. Dia gini, saya ngomong bapak ini, ini bukan kerasukan Pak. Pasti ada hal lain. Saya tanya sama pembantu ini. Dek, jawab dengan jujur. Kamu selama ini bisa gini, kenapa? Pak, saya ini punya pacar. Dia ngasih saya vitamin. Katanya supaya sehat. Tidak taunya apa, pil koplo. Itu ditengking sampai jengking, tidak bisa. Betul? Betul? Pil koplo. Saya banyak nangani satu kasus. Dikira kerasukan, tidak tahu sabu-sabu, habis itu busa-busa. Ada yang juga, inek. Karena sering saya nangani, jadi saya tahu, oh ini bukan. Kebanyakan kalau pendeta-pendeta ada kewalahan, saya dipanggil, ini benar kerasukan atau bukan? Karena kan mengenal, oh bukan, oh bukan. Kasusnya lain. Pertama, orang kerasukan itu, pasti mata terbuka. Karena mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka sama orang, bisa dilihat dari mata. Suka sama orang, bisa dilihat dari mata. Gini kan, tapi yang susah ditebak, mata buta. susah ditebak. Nah, jadi, ciri orang kerasukan, pasti apa? Mata terbuka. Berhatiin, Yesus, anak Elohim, Maha Tinggi. Mata terbuka pasti. Karena dia nyebut, arti melihat. Betul? Nah, jadi kalau ada orang kerasukan, siapapun orangnya, lihat dulu matanya, tertutup atau terbuka. Jelas saudara? Nah, kenapa orang bisa kerasukan, terkena serangan setan? Nomor satu, perlu sudah tahu, bahwa alam sadar manusia, itu 80 persen, atau 75 persen, itu alam bawah sadar. Alam sadarnya, 20 sampai 25 persen. Makanya ada memori-memori, kita zaman dulu, teringat dan teringat kembali. Betul? Karena alam sadar, 20 sampai 25 persen saja. Alam bawah sadar, itu 75 sampai 80 persen. Yang disebut serangan setan, atau kuasa gelap, itu adalah alam bawah sadar. Nah, makanya saudara, orang kalau berhubungan dengan komunikasi dengan roh, 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 dengan roh, itu disebut namanya batin, itu berhubungan dengan apa? Alam bawah sadar. Apa saudara? Alam apa? Nah, saya mau tanya sekali lagi, siapa yang percaya, kalau mimpi, rohnya, keluar dari tubuh, angkat tangan? Siapa yang percaya, kalau mimpi, rohnya tetap dalam tubuh, angkat tangan? Nah, yang ketiga, yang bingung, angkat tangan. Banyak yang bingung. Tanda, di dalam diri manusia, hidup ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Kalau engkau mimpi, bernafas tidak. Nah, kalau rohnya keluar, mati hidup, mati hidup. Itu alam bawah sadar. Apa, alam bawah apa? Alam bawah sadar. Nah, orang kerasukan, itu pasti terasa dibawa ke alam lain. Nah, kenapa orang bisa kerasukan, dan bisa terkena setan? Nomor satu, bila orang mempercayai, ada komunikasi, dan hubungan, antara, manusia dengan roh orang mati. Orang hidup dengan roh orang mati. Manusia hidup dengan roh orang mati. Kalau orang mempercayai, ada komunikasi hubungan, antara orang hidup dengan orang mati, maka orang tersebut, paling mudah, kena serangan setan. Termasuk santet, atau guna-guna. Karena semua kekuatan gaib, kekuatan mistik, itu nyerangnya di mana? Pintu utamanya di mana? Alam bawah sadar. Satu pemahaman yang salah, tentang dunia arwah, itu berbahaya. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga, ada di Firdaus. Sebut pangkuan Abraham. Yang tidak dalam Tuhan, itu di dunia orang mati. Jurang pemisah, terpisah di antara orang hidup. Jadi kalau saudara ingin bebas dari ilmu santet, atau kekuatan gaib apapun, engkau jangan mempercayai mimpi, yang berhubungan dengan arwah. Lost pasti. Jelas? 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 Makanya orang yang suka mimpi arwah orang mati, paling mudah kena serangan setan, dan mudah terkena kasus kerasukan. Karena celahnya pintu masuk ada di situ. Alam bawah sadar. Jelas? Kedua, orang yang takut setan, paling mudah kena serangan setan, dan paling mudah untuk ngalami kasus kerasukan. Jelas? Makanya orang yang takut setan, pasti ketemu setan. Ingat, semua kasus setan, penampak setan di seluruh dunia, itu mengambil mitos, budaya, kepercayaan setempat. Mengambil dari sisi ketakutan manusia, namanya energi negatif. Untuk diubah menjadi penglihatan, menjadi penampakan. Namanya manifest. Nah, wujud setan asli, sampai detik ini, tetap malekat. Malekat kegelapan. Tetap di dalam penampakannya, tergantung, sisi legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat. Makanya setan Indonesia, beda dengan setan Eropa. Setan Indonesia, gendru. Setan Eropa, Dracula. Tergantung mitosnya. legendanya, kepercayaannya. Jelas? Jelas? Karena, jarang setan menyatakan, wujud aslinya. Tapi, mengambil sisi energi negatif. Makanya, orang yang takut setan, takut kena serangan setan, itu, paling mudah kena serangan setan. Orang yang takut santet, paling mudah kena santet. Apa yang ditakuti, itulah yang datang. Jelas? Jelas? Apa yang ditakuti, itulah yang datang. Saudara, orang yang takut mati, cepat mati. Orang yang tidak mau punya anak, beranak terus. Sampai bingung, nyetopi piye. Betul gak? Tetapi, yang ingin punya anak, anak satu saja susah. Betul? Betul? Saya pernah dengar, seorang ibu, gimana pak, setiap dua tahun, beranak terus. Anaknya sampai tujuh, pelapan. Bingung, gimana nyetopi. Tapi, ada orang yang menikah, sampai lima, tujuh tahun, sampai sepuluh tahun, satu anak saja susah. Betul? Makanya, bagi mereka yang belum punya anak, saya beritahu, jangan mikir, lost saja. Jangan jadi beban. Jelas saudara? Jelas? saya pernah ada seorang perwira polisi, 13 tahun, dia gak punya anak. Dia bersahak, supaya punya anak. Sampai disuruh makan, namanya tokolan, togi itu. Pagi, siap malam, tokolan, terus, saya wajah saja, jadi kayak togi. Tetap gak punya anak. Sampai ada program, tiup-tiup, macam-macam, sampai bingung lah, program ini. 13 tahun gak punya anak. Saya ngomong sama dia, kamu udah berbagai macam cara, sudah kamu lakukan, yang belum kamu satu, yang belum kamu lakukan. Apa? Gak usah mikir. Udah lost saja. Udah dia pelayanan, tugas sebagai polisi, gak mikir. Justru punya anak. satu perempuan. Ingat saudara, apa yang ditakuti, itu yang datang. Jelas? Jelas? Siapa yang setuju angkat tangan? Mudah lah. Maka Alkitab berkata apa? Jangan takut. Orang yang takut kena sandet, paling mudah disandet. Makanya orang yang suka tertawa, tidak bisa disandet. Tapi jangan tertawa sendiri-sendiri. Eh, Dian. Ketiga. Ketiga. Sakit hati, kecewa, dendam. Apa, Dara? Semua transperoh, berhubungan dengan homo, gay, lesbi, termasuk sandet, guna-guna, pelet, semua. Itu banyak masuk kasusnya itu, 70% dari akar pahit, kecewa, dendam, sakit hati. Senangan ini banyak kasus. Makanya di gereja itu hati-hati. Kalau waktu kebaktian, lihat tangannya. Kalau laki-laki tangannya gini, asli laki dia. Tapi dia ngomong, oh Tuhan, hati-hati. 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 Apalagi gini, Ben gimana, Ben? Hati-hati. 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 Waduh. Ingat saudara. Sekarang cari laki-laki normal. Susah. Siapa yang setuju angkat tangan? Coba lihat di mal-mal. Atau di fitness. Iya kan? Begitu salaman. Bayangin. Aneh kan? Ada satu kasus, pernah saya tanganin tahun 95. Ada seorang anak muda, dia laki-laki normal. 100% normal. Dia ingin belajar ilmu kebal kanuragan. Berguru ke satu dukun. Tidak taunya dukunnya humuh. Dia disuruh kumkum berendam. Katanya untuk diajar kekuatan gaib. Tidak taunya disikat di belakang. Makanya cirinya ada. Kalau udah meluk, suka pegang gini, hati-hati. Apa yang terjadi? Dari situlah ada namanya sakit hati. Dari hati-hati-hati? Sakit apa? Kecewa, dendam. Dari sakit hati itulah transfer roh. Jadi G. Asalnya laki-laki normal. Setelah itu saya memberitahu, coba tak lihat, ada roh perempuan di situ. Saya usir setannya keluar, rohnya keluar. Untung kasusnya dia belum terlalu lama. Yang susah itu, kalau sudah menjadi karakter kejiwanya. Setannya keluar, bebasin jiwanya itu, memperbaiki itu bisa puluhan tahun. Ngerti saudara? Karena udah rusak. Memperbaiki yang sudah rusak, itu lebih susah. Betul? Untungnya ini baru sampai setahun, dua tahun saja. Sehingga saya tanganin, jadi laki-laki normal. Disitulah saya mengerti. Dari sakit hati, bisa terjadi namanya transfer roh. anak kecil, anak perempuan, orang tuanya ingin punya anak laki-laki, dan diperlakukan seperti laki-laki, dan ada benih sakit hati, akan diperlakukan seperti itu. Dari sakit hati, akar terkecewa dendam, jadilah lesbi. Banyak kejadian. Betul? Betul? Makanya orang yang sakit hati, kecewa dendam, waktu di counseling, tiba-tiba kerasukan. Itu roh. Kalau kejiwaan, kasusnya beda lagi. Karena harus membedakan antara kejiwaan dan roh. Yang susah itu kalau kejiwaan, terus terang. Pelu proses yang lama. Kalau roh, rohnya keluar, normal langsung. Ingat saudara, orang yang sakit hati, kecewa dendam, akar pahit, itu paling mudah kena serangan setan, dan dirasuk setan. Maka Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci berpulian. Amin. Amin. Makanya saudara, seki hati, kecewa dendam. Keempat, orang yang percaya ramalan, percaya jimat, percaya tahayul, itu paling mudah kena serangan setan. Jelas? Jelas? Undang-undang roh, itu paling mudah untuk dirasuk. Apa saudara? kelima, orang yang suka menyendiri, tidak mau bergaul. Ngalamun. Makanya orang kalau bertapa, pasti di kuburan, atau di hutan, atau di gua. Tidak ada orang bertapa, di diskotik bertapa. Tidak ada itu. Menyendiri. Apa saudara? Menyen? Menyendiri. Nah, jadi saudara, orang yang menyendiri, itu paling mudah dirasuk. Jelas? Makanya kalau setiap kasus pelepasan, pengusiran setan, kita harus lihat kasusnya ini apa. Kasus roh. Nah, kenapa bisa terjadi kasus roh? Pasti ada pemicunya, pasti ada penyebabnya. Ini yang harus diselesaikan akar masalahnya. Selama tidak diselesaikan akar masalahnya, untuk menyelesaikan kasus itu susah. makanya di gereja, saya itu kalau di gereja Pak Gilbert, itu saya bagian pengecek peneliti. Ini kena setan bukan. Oh, yang setan sini, yang tidak sini. Kenapa? Karena dulu bekasnya setan. Oh, Hidah ini. Nah, kenapa? Karena gelombangnya kan tahu. Kenapa gelombangnya tahu? Karena usia 9 tahun saya bergaul tentang setan. Jadi, mengenal. Makanya pernah ada saran untuk mencari pengganti saya, regenerasi. Karena dikatakan gini, kalau Daud meninggal, tidak ada pengganti lagi. Nah, makanya disiapkan seorang pengganti yang hampir sama dengan saya untuk melayani pelepasan pengusuran setan. Sudah! disiapkan. Eh, malah meninggal duluan. Jadi, yang mau diganti malah awet terus. Alok! Jadi, yang mau ganti malah mati duluan. Wah, waktu setiap berkah meninggal, lagi pengganti ini gimana? Aduh! Jadi, sampai saya diminta untuk regenerasi. Karena, kalau saya meninggal, tidak ada. bagaimana regenerasinya? Karena, yang untuk tahu masalah setan, itu harus betul-betul tahu tentang dunia setan, dan betul pengalaman, dan paham benar, dan pernah masuk ke dalam dunia itu. Tanpa masuk dunia itu, tidak akan bisa untuk lebih tahu tentang kekuatan gaib itu. karena setiap kasus pelepasan, itu beda-beda. Nah, homo saja, itu karena roh, atau kejiwaan, atau pergaulan, itu sudah beda. Jelas, saudara? Nah, yang paling mudah itu kasus roh. Nah, kalau ada orang kerasukan itu, ingat, saudara, cara mengenalinya, satu, mata terbuka. Apa, saudara? Jelas? Kedua, ini secara global saja, supaya saudara langsung paham, oh ini bukan, atau iya, atau bukan. Supaya tidak direcokin dan pusingin. Kedua, suara berubah, kalau saya lihat dari gelombangnya, parah berat. Ketiga, kulitnya mati rasa. Coba pegang bagian sini. Dikinin aja, kalau diginin, aduh, stress. pegang bagian sini. Tekan bagian sini. Kalau ditekan gini, dia nahan gini, berarti stress, bukan kerasukan. Atau telapak kaki, digaruk-garuk gini. Kalau dia gini, bukan, udah. Saya memberitahu secara global, yang praktis. karena tidak semua orang ada pengalaman. Betul? Dan, belum tentu ada karunia yang bedakan roh. Maka saya beritahu caranya, yang praktis gimana. Karena orang yang kerasukan setan, itu kulitnya mati rasa. Jelas? Keempat, kekuatannya 10 kali lipat, melebih manusia biasa. Kekuatnya 10 kali lipat. yang tidak berdiri, hanya rambutnya. Dan perlu dita tahu, setan tidak bisa mati. Ingat itu. Setan tidak bisa apa? Tapi bisa dihancurkan kekuatannya. Dan dibatasi untuk manifestasinya. Maka di dalam doa pengusahaan setan, ikuti saya semua. Demi nama Tuhan Yesus, kami ikat. Apa saudara? Kami ikat. Aku ikat. Demi nama Tuhan Yesus. Untuk membatasi manifestasi. Saya pernah ada pengalaman, saya itu paling takut sama anjing. Itu sejarahnya, kenapa saya sekarang makan guguk. Yang kutakuti, itu yang kumakan. setan itu tahu, saya itu paling takut sama anjing. Suatu kali di Solo Baru, saya diminta untuk ngusir setan. Orangnya kerasukan di lantai atas. Saya dodok-dodok pintu, dibukain. Setelah dibukain, masuk ke dalam pintu, masuk ke rumah, digembok. Sama pembantunya, gembok kunci. setan yang ada di atas, di loteng atas, yang kerasukan itu, pindah ke anjing. Kalau anjingnya anjing pom, enggak apa-apa. Anjingnya segede gini. Segini adalah. anjingnya kerasukan. Matanya berubah. Saya tahu dari gelombangnya, setan. Setannya tahu saya takut anjing, masuk ke anjing dia. Saya lihat belakang, digembok. Matanya merah, mau nerekam saya, saya doa, demi nama Tuhan Yesus, kami ikat. Langsung mulutnya gini, gini. Main kwayu, berguling-guling gini terus, terus ikat gitu darah. Kami patahkan, hancurkan. Ingat, patahkan tipu misliat iblis, hancurkan kuasa setan. Ingat, setan tidak bisa mati. Kalau langsung diusir, dia punya kemampuan pindah seketika. Nanti kita hanya ngelayani setan pindahan. Demi nama Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan. Dua! Setannya keluar, anjing langsung lemes di depan saya. Langsung besok saya makan ricah-ricah. Dari situ, saya tidak takut lagi. Ada anjing, saya lihatnya piring. Aduh, itu gara-gara itu saya makan, guguk gitu darah. Karena saya dilatih, apa yang ditakuti, lawan dan hadapi gitu darah. Nah, saudara, waktu Yesus digirasa, keluar, pindah ke babi. Dan ingat, kalau musir setan, jangan tanya-tanya setan. Setan itu penipu, kenapa ditanyain? Waktu Yesus digirasa, siapa kamu? Legion. Legion itu ada dua ribu sampai empat ribu. Kalau Yesus mengusir setan satu-satu, di Alkitab ini minimal ada dua ribu nama. Betul? Kan tidak? Gelap! Pindah ke babi. Kenapa diizinkan pindah ke babi? Karena yang ada di situ babi. Tetapi di situ ada suatu alasan, yang kuat. Peradaban budaya tertua di dunia. Pertama adalah Mesir. Betul? Kedua Cina. Ketiga Yunani. Maka Alkitab kita kan, bahasa aslinya dari Yunani. Dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu Ibrani. Perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru itu Yunani. Ingat, saudara. legenda, mitos, kepercayaan setan takut sama minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun. Sampai sekarang, kepercayaan itu masih ada. Di Asia. Betul? Nah, supaya tidak kena santet guna-guna, setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Dan waktu keluar rumah, dahinya dikasih minyak babi. Jalan-jalan jadi babi goreng. Ungkapnya sudah babi, tinggal digoreng. Nah, tulang babi ditaruh, di pintu, di dalam tanah. Atau kepala babi. Mitos, legenda, kepercayaan itu, sampai sekarang masih ada. Yesus mematahkan legenda mitos itu. Setan tidak takut sama babi, dan minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin. Betul? Jelas? Jelas? Ingat, setan tidak takut babi dan minyak babi. Tapi setan takut, kalau kita dengan iman dan percaya. Demi nama Yesus. Cut di sini. Jadi saudara, yang punya konsep, orang yang suka makan babi, tidak bisa kena santet, itu salah. Buktinya nenek saya, waktu nyantet, orang yang suka makan babi, tetap mati. Dukun, kelas apapun, aliran apapun. Waktu, nangani kasus santet, guna-guna, ritual setan apapun, santet apapun, langkah pertama, satu dulu. adakan bancaan selamatan atau amal, nolong orang-orang miskin, ngajak orang-orang miskin makan, supaya ada hukum takdir, tabur tuai. Tabur tuai ini berlaku bagi seluruh umat manusia, bukan hanya orang Kristen. hanya bedanya kita orang Kristen, percaya Yesus, dijamin masuk surga. Tapi untuk tabur tuai, berlaku bagi semua orang. Setuju? Makanya dukun aliran apapun, menghadapi ilmu santet, bancaan dulu dia, untuk dihadapi, dilawan dengan takdir. Makanya bank itu, tidak bisa dibobol tuyul. Sampai tuyul mati juga tidak bisa. Kenapa? Karena di bank itu, uangnya orang pelit, sosial kumpul jadi satu. Tidak bisa. Jadi, satu hal. Yesus mengusir setan. Keluar babi. Mitos itu dipatahkan. Dan yang kedua, kita diajarkan bahwa, setan itu betul-betul ada. Antara manusia dengan babi. Tidak ada hubungan. Waktu setan masuk ke babi, babi mati semua. Artinya apa? Setan betul-betul ada. Terima kasih sahabat, sudah mendengarkan video ini sampai selesai ya. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, sudikiranya mensupport dengan cara subscribe, like, and share. Dan Tuhan membalas buat setiap apapun yang sahabat lakukan untuk channel ini. Nah, bagaimana? Apakah sahabat sudah memahami lima pintu masuk kuasa gelap atau iblis menyerang manusia? Jikalau ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar ya. Saya titip pesan, jangan anggap remeh iblis dan ante-antenya. Mereka punya sistem yang rapi. Mereka punya pemerintahan. Mereka punya organisasi yang sangat sistematis, struktural. Dan mereka bisa bergerak di mana saja. Di medan apapun yang intinya membuat manusia menderita. Kalau dia tidak bisa menang di keluarga kita untuk menjatuhkan kita, dia akan bergerak di medan pekerjaan. Kalau kita juga bisa menang dari dia di pekerjaan, dia akan jatuhkan kita di pelayanan. Dan demikian seterusnya, dia akan terus menjatuhkan kita di mana saja. Kapan saja dalam situasi apa saja. Dan tidak ada satu orang pun yang betul-betul kebal dari serangan iblis. Kecuali orang tersebut beriman teguh. Orang tersebut punya pengharapan yang tinggi kepada Tuhan yang menyertai dan memberkati dia. Dan orang tersebut punya hubungan yang intim kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menutup bungkus kita. Dari kuasa jahat. Dari iblis. Kalau manusia yang lain tidak bisa. Atau orang siapapun yang kalau kita anggap dia punya kekuatan tertentu tidak bisa melindungi kita. Hanya Tuhan saja. Jadi apapun itu sahabat. Urusan kebutuhan pokok. Urusan jabatan. Masa depan karir. Dan apapun itu. Libatkan Tuhan saja. Libatkan Tuhan saja. Jangan sekali-kali buka peluang. Melibatkan iblis. Membuka celah dia bekerja dalam hidup kita. Ingat baik-baik. Iblis tidak akan bekerja secara gratis. Apabila kita minta bantu. Minta tolong kepada iblis. Iblis akan ada tumbal yang harus kita berikan. Yang harus dia terima. Itu iblis. Minimal kita sudah melupakan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Dan kita akan diminta untuk menyembah dia. Nah ini bahayanya. Karena iblis adalah pribadi yang ingin seperti Tuhan. Kita tahu sejarahnya. Makanya Tuhan buang dia dari surga. Dia ciptaan kok ingin jadi penciptakan begitu. Mengambil porsinya Tuhan. Mengambil fungsinya Tuhan. Jadi jangan main-main. Dan ada kutuk yang akan kita terima. Dan kutuk ini tidak akan putus. Dalam kehidupan kita saja. Kutuk ini juga akan mengalir bagi keluarga kita. Generasi kita. Kalau kita punya anak-anak kita menanggung kutuk tersebut. Dan orang yang terkena kutuk. Karena kuasa gelap. Hidupnya akan menderita. Mereka akan susah mencari nafkah. Rezeki yang mereka sedang cari serasa serat. Dan mereka akan menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan ada. Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada buktinya aku susah. Aku menderita. Makan saja susah. Katanya burung dipelihara. Masalahnya kita di bawah kutuk. Orang yang hidupnya di bawah kutuk. Kesulitan selalu. Begitu. Ada saja kesialan. Ada saja sakit penyakit. Ada saja malapetaka. Dan akhirnya nanti mengalami maut. Sekalipun Kristen. Makanya bagi sahabat yang percaya Yesus. Yang sering ke gereja. Pastikan. Sahabat sudah pernah berdoa. Untuk mematakan kutuk keturunan. Barangkali leluhur kita. Nenek moyang kita. Pernah punya interaksi. Yang akrab dengan kuasa gelap. Harus patahkan. Supaya kita bebas. Dan generasi berikutnya. Bebas juga. Patahkan dengan doa. Dalam nama Yesus. Doa darah Yesus. Misalnya. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Bebaskan dari yang jahat. Darah Yesus. Pulihkan. Buka pintu berkat. Darah Yesus. Buka pintu masa depan. Darah Yesus. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Amen. Nah itu contoh doa. Jadi. Untuk doa. Tidak harus persis. Yang penting kita berdoa dengan iman. Ya. Boleh pakai nama Yesus. Boleh pakai darah Yesus. Yang penting dengan iman. Kutuk dihancurkan. Dan kita hidup dalam berkat. Dan penyertaan Tuhan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak sadar. Kita sebenarnya sedang hidup dalam kutuk. Atau. Kita sedang membuka lima pintu masuk. Untuk iblis bekerja. Menyerang kita. Yang tidak heran. Anggota keluarga kita hidupnya menyimpang. Menyimpang dari segi pergaulan. Menyimpang dari segi seksual. Itu kenapa? Itu karena kutuk. Karena campur tangan iblis. Menyimpang dari karir. Walaupun dia punya uang. Tetapi hidupnya maksiat. Itu dampak-dampak kutuk masa lalu. Jadi dekatlah dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Katakan Tuhan aku tidak mampu tanpamu. Tuhan hanya engkau kau andalkan. Kalaupun saat ini aku mengalami kesulitan. Aku mengalami penderitaan. Kesulitan yang bertubi-tubi datang. Katakan aku sabar Tuhan. Suatu ketika aku percaya. Tuhan akan angkat aku. Kalau Tuhan mengangkat. Tidak ada yang bisa menurunkan. Dan Alkitab bilang Tuhan akan menjadikan kita semua sebagai kepala. Dan bukan ekor. Ubah kutuk menjadi berkat. Bagaimana cara mengubahnya? Hanya dengan Tuhan Yesus. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Dengan kekuatannya. Kenapa begitu? Karena yang punya berkat bukanlah manusia. Tapi Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu. Rayulah dia. Sembahlah dia. Pastikan dia disenangkan. Maka kutuk yang ada dalam hidup kita. Akan berubah menjadi berkat. Saya berdoa buat setiap pendengar. Kiranya Allah selalu menyertai. Bagi sahabat yang masih ada kuasa gelap. Atau diintimidasi oleh iblis. Saya doakan. Dalam nama Yesus. Setiap pendengar dibebaskan. Darah Yesus memulihkan. Yang percaya berkata amin. Silahkan isi di kolom komentar. Saya pikir ini saja. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.